Intro Pelatih Kim Panggong terkejut dengan hasil negatif Timnas Malaysia dan bertekad tetap ingin lolos keputaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 mendampingi Sinteyong. Kim Panggong dan juga Sinteyong adalah dua pelatih berteman dari Korea Selatan. Timnas Malaysia dihajar Oman 2-0 di Kandang sendiri selasa 26 Maret 2024 malam. Hasil buruk itu sama persis dengan pertemuan lima hari sebelumnya di Marikas Oman. Dua kekalahan beruntun itu membuat Malaysia terseok di posisi ketiga dengan nilai 6, terpau tiga poin dari Kyrgyzstan dan juga Oman. Bayang-bayang tersingkir dan juga gagal lolos keputaran ketiga pun langsung mendekat. Sementara itu Panggong tampak tak senang ketika jurnalis bertanya pada konferensi pers pasca pertandingan tentang taktiknya mengirimkan bola tinggi ke kotak penalti Oman dan yang pada akhirnya terbukti tidak efektif. Dia mengaku sangat tersiksa akibat hasil mengecewakan tersebut. Kekalahan tersebut membuat Malaysia yang menduduki peringkat ke-1 32 dunia berada di posisi ketiga grup D dengan 6 poin. Malaysia akan menyelesaikan perjuangan di grup melawan peringkat 104 dunia Kyrgyzstan dan juga peringkat 153 Taiwan pada bulan Juni mendatang. Panggong berharap bisa memiliki nasib seperti kempatriotnya Sinteyong yakni di Timnas Indonesia untuk lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami masih punya dua pertandingan lagi. Kami masih punya peluang, tapi butuh keajaiban. Kami tidak akan menyerah dan akan berjuang sampai akhir. Ini bukan akhir dari dunia. Tegasnya. Sinteyong bakal menemui lebih banyak masalah di Timnas U23 Indonesia ketimbang Timnas Senior. Sinteyong bisa membangun skuad dengan mudah di Timnas Senior, tetapi tidak di level lebih rendah. Timnas Indonesia baru saja berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan dua kali mengalahkan Vietnam. Kemudahan itu bisa didapatkan lantaran kualifikasi Piala Dunia 2026 dikelar sesuai kalender FIFA. Namun rintangan di Timnas U23 Indonesia akan lebih sulit, karena Piala Asia U23 2024 dikelar di luar kalender FIFA. Turnamen di Qatar tersebut akan dimulai pada tanggal 15 April, saat Liga-Liga Eropa tengah memasuki fase genting akhir musim. Regulasi FIFA juga menyatakan klub berhak tidak melepas pemain untuk turnamen di luar kalender internasional. Sementara itu, nama-nama yang potensial dipanggil dari Asia meliputi Pratama Arhan dari Swan FC dan juga Justin Hapner dari Kerezo Osaika. Kemudian dari Eropa, terdapat nama seperti Marcelino Ferdinand, Nathan Cueon, Elkan Bagot, Iver Yener, hingga Ravail Strike. Ketua Umum PSLC Erick Thohir bahkan sudah mewanti-wanti pihaknya kemungkinan tak bisa mengegolkan pemanggilan mereka. Saya tidak bisa komentar apa-apa untuk Justin Hapner, Nathan Cueon, dan Elkan Bagot, ujar Erick Thohir sumber dari bol. Sebab status ketiga peman itu sedang dipinjamkan ke klub lain. Kalau mereka tidak bisa bermain juga, ya skuad Timnas U23 tipis lagi, ujarnya. Sementara itu, masalah tersebut belum menyinggung keengganan klub Liga 1 melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Pasalnya Liga 1 juga sedang memasuki faso genting untuk menentukan tiket babak championship dan juga zona degradasi. Ada kemungkinan pula Sinta yang tak bisa memanggil pemain terbaik dari dalam negeri. Skuad terpanggil Timnas U23 dicadwalkan berkumpul di Jakarta pada tanggal 31 Maret atau sesudah pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Garuda Muda akan bertolak untuk melakoni training camp di Uni Emirat Arab, yakni pada tanggal 1 April. Dan di Piala Asia U23 2024, mereka sudah ditunggu oleh grup neraka berisi Qatar, Yordania, dan juga Australia. Timnas Indonesia berada di jalan yang benar dalam kendali Sinteyong. Begitu seruan yang ramai di media sosial setelah kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. Ya, STY atau Sapaan Akrabnya berhasil memenuhi target lolos ke-16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya bagi Indonesia. Namun, nasib Sinteyong di kursi pelatih Timnas Indonesia tentu belum aman. Juru taktik asal Korea Selatan itu masih harus menyelesaikan satu target lain bersama Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan soal profesionalitas terkait kontrak Sinteyong. Apakah saya puas dengan Coach Sinteyong? Saya puas, kata Erick Thohir. Tetapi kan, saya dididik selama ini sebagai profesional, tidak boleh pakai perasaan. Artinya, walaupun saya sayang dengan Coach Sinteyong, saya harus mempunyai target. Sama seperti ketika masyarakat sepak bola menargetkan kepada saya, jelas Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir pun optimistis dengan sku Timnas U23 Indonesia yang dihuni oleh pemain dari Timnas Senior. Sebagai starter, ada 5-6 pemain yang U23, jadi kita mesti berani sebagai bangsa, ucap Erick Thohir. Jangan misalnya karena kita peringkat sekian, lawannya peringkat sekian sudah pasti kalah. Oh, saya tidak terima. Kita harus mencoba yang terbaik. Siapa tahu seri, siapa tahu menang. Kalau tidak ada target, tidak usah bermain bola, tutup Erick Thohir. Saat ini, PSSI tengah berupaya membucu klub untuk melepas para pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Piala Asia U23 tidak masuk agenda FIFA dan berlangsung di tengah kompetisi Liga 1 memasuki akhir musim. Dan Simtayang pun juga terancam tak bisa menggunakan pemain abroad yang belum tentu dilepas klub masing-masing. Pelatih Simtayang mengakui sulit untuk meluangkan waktunya untuk bertemu dengan klub secara satu per satu jelang Timnas U23 Indonesia berlagak di Piala Asia U23 2024 kadar. Maka dari itu, Simtayang hanya mengharapkan pendekatan dari PSSI agar bisa membucu klub melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Saya mungkin tidak bisa menemuinya satu-satu, ucap Simtayang. Apalagi, Timnas sudah ada jadwal dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang mungkin seharusnya ada komunikasi antara PSSI dan klub, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, harap Simtayang klub bisa merelakan pemainnya bergabung ke Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024 ini, Simtayang menargetkan skuad gardu dan muda bisa lolos hingga partai semifinal. Sementara PSSI mematok target ke Simtayang agar bisa menembus babak delapan besar Piala Asia U23 2024. Di samping itu, untuk diketahui, tim peserta terbaik Piala Asia U23 2024 akan otomatis lolos ke Olimpia de Paris 2024. Sementara tim peringkat keempat harus menjalani babak playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpia de Paris 2024. Semoga klub-klub bisa kerjasama, tutur Simtayang, untuk melepas pemain-pemainnya yang akan dipanggil ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Simtayang menambahkan timnas U23 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TSI di Uni Emirat Arab, yakni pada 1 April mendadang. Selama di Uni Emirat Arab, timnas U23 Indonesia dicadwalkan menggelar sejumlah pertandingan uji coba. Namun, belum diketahui secara pasti siapa lawan yang akan dihadapi. Rencananya tanggal 1 April untuk berangkat ke Dubai untuk TSI, kata Simtayang. Tetapi mungkin harus koordinasi lagi dengan PSSI. Bagaimana rencana ke depannya? Ujarnya Diminta memperkuat timnas Indonesia oleh netizen tanah air gelandang NAC Breda Boris Vanskupen buka suara. Di akun Instagramnya, at Boris Vanskupen, banyak pecinta sepak bola tanah air yang meninggalkan pesan. Tiap kali Boris Vanskupen mengeluarkan unggahan, ada puluhan bahkan ratusan komentar dari netizen tanah air yang meminta gelandang serang 22 tahun itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Netizen tanah air menaruh harapan kepada Boris Vanskupen karena pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembar ringan. Ya, meskipun musim ini baru bermain sekali main, yang karena efek cedera lutut, Boris Vanskupen merupakan gelandang andalan NAC Breda. Ia bahkan sempat membuat pelaburasi apik dengan gelandang anyar timnas Indonesia yakni Tom Haye. Namun pada akhirnya Boris Vanskupen membuat pecinta sepak bola tanah air patah hati setelah mengonfirmasi dirinya murni berdarah Belanda. Sebuah pesan untuk fan saya dari Indonesia, saya minta maaf, saya asli orang Belanda dan tak akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Tulis Boris Vanskupen di stories Instagramnya, at Boris Vanskupen, Kamis 28 Maret 2024. Alasan saya mengeluarkan pernyataan ini karena saya menerima banyak pesan dari pengikut saya di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menyukai dukungan yang telah Anda perikan. Sambung pas sepak bola kelahiran Breda Belanda ini. Ekspektasi netizen tanah air kepada prestasi sepak bola Indonesia memang sangatlah tinggi. Mereka yakin performa timnas Indonesia semakin yahut juga diperkuat oleh pemain-pemain diaspora berkualitas. Efeknya terlihat langsung saat timnas Indonesia tandang ke markas timnas Vietnam di match day keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni pada selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hadirnya CXS, Tom Haye, dan juga Ragnar Orat Mangun memberikan dampak signifikan kepada timnas Indonesia. CXS dan juga Ragnar Orat Mangun mencetak gol, sedangkan Tom Haye mengemas asis. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih menjaga asal tampil di Piala Dunia 2026. Alkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia dalam FIFA Match Day Maret 2024 Karina Cedera. Lalu, bagaimana kansnya gabung ke timnas U23 Indonesia di agenda selanjutnya? Melalui laman PSAC, bek bertinggi badan 194 cm itu dikabarkan mengalami cedera. Namun cedera yang dialami oleh Alkan Bagot misterius. Bahkan, media lokal macam Bristol Post tak mengetahui bagaimana kondisinya saat ini. Padahal pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu selalu tampil dalam lima lagu terakhir Bristol Rovers dan masing-masing selama 90 menit. Media lokal Bristol Post juga tak mengetahui kabar Alkan Bagot. Saat ini, judah internasional telah usai. Namun, belum diketahui apakah Alkan Bagot akan bisa berlagak lagi bersama Bristol Rovers. Sementara itu, pantas saja media lokal seperti Bristol Post khawatir karena Alkan Bagot merupakan pemain utama untuk mengarungi Ligue 1. Kemudian, Kedua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji saat ditanya mengenai peluang pemain abroad tempil di Piala Asia U23 2024 menjawab Masih Samar. Saya sudah berkirim surat ke beberapa klub yang menaungi beberapa pemain abroad. Ucap Sumarji saat ditemui awak media di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Rabu 27 Maret 2024. Ada beberapa yang sudah memberikan jawaban, tapi ada yang belum memberikan jawaban. Tunggu update-nya. Tambahnya. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengaku senang melihat Tim Nas Indonesia berhasil membantai Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Kemenangan Tim Asuhan Sintayang ini jadi sangat berarti bahkan menjadi catatan sejarah. Indra Safri ikut buka suara setelah melihat Rizkerido dan juga kawan-kawan yang tampil luar biasa membantai Vietnam. Menurutnya, saat berbicara Tim Nas Indonesia Senior memang sudah seharusnya yang dilihat adalah prestasi. Alhamdulillah dan saya langsung bersyukur. Seperti yang saya sampaikan karena memang Tim Senior itu adalah prestasi. Ujar Indra Safri. Lebih lanjut, pelatih asal Sumatera Barat itu mengatakan bahwa penampilan Tim Asuhan Sintayang yang luar biasa ini tak lepas dari dukungan PSSI. Menurutnya PSSI memberikan keleluasaan kepada Sintayang untuk membentuk tim yang kuat. Salah satunya, PSSI mempersiapkan dengan baik semua permintaan Sintayang terkait pemain keturunan. Indra menilai bahwa pemain-pemain keturunan pilihan Sintayang terlihat tampil luar biasa bersama Tim Nas Indonesia. Dia memuji penampilan pemain-pemain yang baru bergabung seperti Ragnar Orat Magun, Tom Haya hingga Jay Itzis yang sudah menyatu dengan baik. Alhamdulillah, pilihan-pilihan dari Kuchin semua memberikan kontribusi yang baik, kata Indra Safri. Sebagai jertek PSSI, Indra Safri mengaku bahwa sepenuhnya dia mendukung tim asuhan Sintayang. Dia bahkan menceritakan ikut mencari pemain-pemain keturunan berkualitas dengan asisten Sintayang yakni Kim Jong-Kin dua tahun lalu. Untuk itu, dia merasa senang melihat Indonesia membantai Vietnam. Saya sendiri dua tahun yang lalu orang pertama yang mencari pemain-pemain ke Belanda seperti Iver, Justin, dan lain sebagainya, kata Indra Safri. Saya yang hadir ke Belanda untuk melakukan skuting bersama Kim Jong-Kin waktu itu. Saya dukung karena kita memang butuh prestasi dan sudah berbeda dari tim usia muda kita, tuturnya. Dalam kesempatan ini juga Indra Safri menekankan kepada semua pihak agar tak ada yang membedakan lagi soal pemain keturunan atau lainnya. Menurutnya, saat pemain sudah memiliki paspor Indonesia, berarti dia adalah orang Indonesia. Itu yang saya pernah sampaikan. Kalau dia sudah punya paspor Indonesia, kita jangan lagi bicara keturunan, karena dia adalah anak bangsa Indonesia. Tegasnya. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih tim Nes U20 Indonesia Indra Safri mengaku prihatin, mengetahui Filip Tulsai dipecat usai Vietnam di Bantai Skot, Garuda. Filip Tulsai dipecat karena membuat posisi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin sulit. Situasi itu membuat Federasi Vietnam tak berpikir panjang lagi. Menanggapi hal ini, Indra Safri yang juga pernah menghadapi Tulsai mengaku prihatin. Menurutnya pelatih asal Perancis itu merupakan jurutaktik yang baik dan juga sangat ramah. Tentu sebagai individu saya prihatin, ujar Indra Safri. Beliau pelatih yang saya pikir baik, rendah hati, dan saya sering berinteraksi waktu gym tempoh hari dengan dia, ucapnya. Akan tetapi Indra Safri mengatakan bahwa pemacatan ini sudah menjadi risiko seorang pelatih. Apalagi pelatih tim nasional senior, tentu saja risikonya besar. Menurutnya Federasi pasti memiliki target untuk pelatih, apalagi saat menukangi tim nasional senior. Pria yang berusia 61 tahun itu menilai bahwa saat menjadi pelatih tim nasional senior, seseorang pasti dituntut untuk mencetak prestasi. Melihat situasi ini, Indra Safri mengaku prihatin tetapi dia juga memaklumi Federasi yang mengambil langkah tegas tersebut. Pasalnya, setiap pelatih pasti dievaluasi oleh Federasi. Untuk itu, mantan pelatih Bali United ini menilai bahwa Federasi lebih paham situasi tim nasional. Scott Garuda dalam posisi yang menguntungkan dan juga sukses mengunci posisi kedua kelas semen, sekaligus berpeluang besar lolos ke babak selanjutnya. Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang sukses meraih kemenangan di laga keempat kualifikasi. Media ternama asal Amerika ISPN pun ikut memberikan sorotan terkait perkembangan tim nas Indonesia. Mereka menilai salah satu yang menjadi faktor krusial perkembangan tim nas Indonesia adalah sosok Sinteyok. Datang di tahun 2020, pekerjaan Sinteyok sempat terganggu karena pandemi COVID-19 yang membuat sepak bola Indonesia vakum. Selanjutnya, perbaikan menyeluruh terus dilakukan di semua lini. Sepasang kemenangan terbaru ini semakin menggambarkan peningkatan yang stabil yang telah mereka lakukan di bawah asuhan pelatih Korea Selatan Sinteyok. Dipandang sebagai pengambil alih sebuah negara yang penuh dengan potensi tetapi dengan kebiasaan yang luar biasa untuk tampil buruk di saat-saat yang penting, tulis laporan ISPN. Masih dari sumber yang sama, Indonesia perlahan membuktikan diri sebagai kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh di kawasan ASEAN. Selanjutnya, misi Ramadan Senanta dan kawan-kawan adalah memastikan diri untuk lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dengan dua kandang sisa melawan Irak dan juga Filipina, kondisi saat ini cukup menguntungkan bagi skuad Garuda. Indonesia masih harus melakukan banyak hal sebelum mereka dapat mengklaim sebagai tim unggulan di kawasan ini. Namun, mereka terlihat memiliki peluang terbaik untuk mencapai tahap kualifikasi Asia berikutnya. Terutama setelah malam yang mengecewakan bagi sepak bola Asia Tenggara pada hari Selasa 26 Maret. Lanjut ISPN. Indonesia layak mendapatkan pujian atas pernyataan yang mereka sampaikan. Meskipun itu terjadi saat melawan salah satu negara mereka sendiri, tutupi SPN. Nama pemain keturunan Indonesia Belanda Tom Haye menjadi sorotan di laga debutnya bersama tim Nes Indonesia. Tampil sebagai starter di Minding Stadium Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat, Tom Haye tampil luar biasa. Berduet dengan Marcelino Ferdinand di lini tengah, pemain SC Herenfin ini tampil elegan dengan gaya pemain simple dan juga visi yang sangat baik. Bahkan di awal babak pertama, ia langsung mempersembahkan ASIS untuk gol pertama tim Nes Indonesia yang dicetak oleh CITSIS. Tak berhenti sampai di situ, penampilan konsisan yang ditunjukkan gelandang 29 tahun sepanjang 90 menit tersebut juga sangat luar biasa. Ia mampu menyeimbangkan lini tengah yang membuat skot Garuda menang besar dengan skor 3-0. Hal itu pula yang membuatnya memiliki harga pasaran yang sangat tinggi, yakni mencapai 3 juta euro atau sekitar 52,14 miliar rupiah. Dan angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan para pemain di negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan harga pasaran Tom Haye sudah melebihi separuh harga satu skot Tim Nes Vietnam yang berada di angka 99,08 miliar. Tak ayal nilai skot Garuda juga menjadi meroket tajam hingga 187,8 miliar rupiah atau hampir dua kali lipat dari skot Tim Nes Vietnam. Meskipun tampil mengesankan di laga debutnya, penampilan Tom Haye jelas belum maksimal. Terlebih ia baru saja bergabung sehingga belum menyatu penuh dengan skot yang ada. Menarik untuk menantikan Tom Haye lebih beradaptasi dengan skot dan juga memberikan penampilan yang jauh lebih baik untuk Tim Nes Indonesia. Pelatih Tim Nes Indonesia Sintayong berhasil membuka lebarkan Skaruda lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai menang dua kali melawan Vietnam. Namun nyatanya hasil positif itu tak membuat masa depan Sintayong di Tim Nes Indonesia sudah aman. Sebab Sintayong mengonfirmasi sampai saat ini belum ada keputusan terkait masa depannya sebagai pelatih Tim Nes Indonesia. Sementara itu jika ingin tetap di Tim Nes Indonesia, Sintayong sadar ia harus memenuhi sejumlah target yang sudah disepakati dengan PSSI. Karena itulah Sintayong mengatakan belum ada keputusan apapun terkait masa depannya sebelum target itu tercapai. Dia pun akan berusaha keras untuk menuntaskan target-target yang diberikan terlebih dahulu. Jika target itu tercapai, PSSI memang akan melakukan pembahasan lanjutan atas kinerja Sintayong. Hal itu untuk menentukan pelatih tersebut akan bertahan ataupun tidak. Untuk itu belum ada keputusan sama sekali, kata Sintayong di Bandara Soekarno-Hattar Rabu 27 Maret 2022 pula empat. Philip Tuse resmi dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam dari kursi kepelatihan Tim Nes Vietnam. Menegapi keputusan itu, pelatih klub liga Vietnam Hanoiut, yakni Ming Dukpam, menilai memang sulit bagi jurutaktik asal Eropa untuk menangani tim dari Asia. Yak VFF resmi mengakhiri kerjasamanya dengan Philip Tuse. Hal tersebut diambil usai The Golden Star Warriors atau julukan Tim Nes Vietnam, menelan kekalahan telak 0-3 dari Tim Nes Indonesia, dilaga keempat putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni di Sadian Maiding Hanoi selasa 26 Maret 2024. Sementara itu, beberapa pelatih dikaitkan untuk menggantikan posisi Philip Tuse. Akhir tetapi, Ming Dukpam tak melihat pelatih Eropa akan sukses menangani Vietnam. Pelatih yang berusia 47 tahun itu menilai pelatih top Eropa tidak cocok dengan sepak bola Asia ataupun ASEAN. Namun ia menilai Park Hang Seo bisa sukses menangani Vietnam karena memahami para pemain sehingga bisa membuat tim menjadi kompak. Ada banyak pelatih bagus Eropa yang tidak cocok untuk sepak bola Asia atau ASEAN Tenggara. Pelatih Park Hang Seo memahami para pemain Vietnam dan kelompok pemain pada saat itu bekerja juga semakin matang, sangat bagus, dan berkumpul untuk bermain, kata Ming Dukpam dikutip dari The Tau 247. Ming Dukpam menjelaskan bahwa sebuah tim bisa sukses jika pelatih bisa memposesikan diri dan juga mengasuh kemampuan pemainnya. Namun ia menilai pelatih yang tak bisa menyesuaikan diri, maka kesuksesan untuk tampil di Piala Dunia tidak akan pernah terjadi. Tentu saja, jika pelatih mempunyai pandangan dan tahu bagaimana mengasuh dan menyelesaikan posisinya, maka seluruh tim bisa sukses. Dari peran pelatih yang memahami sepak bola Vietnam sangatlah penting. Mereka lah yang akan menentukan dengan tepat kemana kita bisa mencapainya. Jika pelatih tidak mengerti, jangan berharap bisa lolos keputaran final Piala Dunia, pungkasnya. Oke tim Naslovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!